Halo semua, balik lagi sama gue Alen, oke akhirnya Andesember muncul juga ya di steam ya dan ini adalah versi demo di tanggal 3 sampai tanggal 10 Oktober nanti dan di tanggal 12 nya itu bakal rilis secara global jadi entah itu di playstore atau di versi steam nya itu bakal rilis ya dan by the way sebenernya gue sekarang lagi live stream ya kayaknya untuk live chat nya gak apa gue liatin aja ini sambil buat konten jadi untuk prologue gue liatin lagi aja karena ya ini versi bahasa inggrisnya jadi ini dikasih liat untuk berbagai build nya untuk serangan biasanya ini klik kanan kalau misalnya kita mencet key seperti ini serangan biasanya klik kanan key nya skill utama untuk way nya oke disini ada beberapa build by the way ini yang tipe melee ya ini contoh-contoh skill yang tipe melee yap seperti itu disini kita liatin kayak 3 tipe weapon sih yang pertama tipe melee ya cuman walaupun tipe melee disini untuk elemen-elemen nya ya banyak banget variasinya bener-bener banyak banget variasinya oke sekarang tipe archer dan kalau misalnya kita mau nge-build biasanya orang-orang nanti nge-buildnya satu skill utama saja kalau ini kan di key w e r itu beda-beda ya skill utamanya tapi nanti rata-rata hanya satu doang dan ini yang key nya seperti ini untuk way nya seperti ini tipe poison ini dan gua tertarik sih main tipe poison di game ini yang skill E nya tipe physical kalau gak salah ini untuk klik kanan seperti ini ini skill utama juga skill utama kita bisa masukin ke klik kanan jadi untuk klik kanan di game ini bukan hanya serangan biasa doang tapi bisa kita ganti sama skill ya oke dan sekarang kita coba yang tipe staff nya tipe poison oh my god oke ini keren sih liat ini ini bull skill nya udah di combine ya jadi bukan cuma satu run doang disini cuma di game ini ada beberapa tipe senjata lagi kayak tipe dagger terus juga tipe climor tipe palu kampak itu ada dan by the way untuk cutscenes di game ini jujur cukup gore untuk saksananya gore tapi ini keren sih tapi jujur ya kalau untuk game kayak gini kita gak terlalu ini story nya sih rata-rata untuk game-game kayak gini itu kayak pato vexa atau diablo itu lebih ke yang ngebuild karakternya ya oke disini kita milih gender jadi untuk game ini ada male ada female dan untuk female nya ini jujur aja jadi ya gue pilih yang female aja walaupun game nya seperti ini kayak pato vexa atau diablo tapi ini game ada kostumisasi karakternya jadi kita bisa preset nya menurut kalian gimana menurut gue ini weh banget sih untuk rambutnya ya seperti ini walaupun gak detail terus aja tidak detail ya dan ini ponytail dan untuk warnanya gue pilih ini sih ya oke kita create aja tahap ini nanti bakal ke delete si karakternya kalau pas perilisan liat di ini ini kayak path of exile tapi ada fun service nya ya oke ini ini versi steam dan untuk yang tap demo ini kalau gak salah hanya di steam doang oke dan sekarang equip skill rune nah ini dia ya soal rune ini fitur utama di game ini sih karena ya kita disini bisa masukin rune ke tempat slot skill nya dan ini banyak banget untuk skill rune nya ada yang skill utama rune nya terus juga ada link rune yang bisa ngegabungin si skill nya terus juga ada kayak buat efek buat rune utamanya oke dan fireball nya gue ganti ke yang klik kanan ya itu serangan biasanya cuman kita baca lagi sekarang ya oke skill utamanya fireball gue bisa ngeluarin fireball terus dikasih efek spell damage increase dan ini ya ningkatin damage si fireball nya plus 20% ya oke kita coba yang fireball nya kita coba semua skill nya nah ini baru ditambah efek increase damage doang seperti ini fireball nya tapi kalau misalnya kita masukin lagi misalnya kita mau masukin yang ini oke ke sini kita masukin ke sini aja terus kita ini tuh ini buat tipe melek kan attack melek weapon rank oke dan kita masukin ke sini terus kita ganti untuk klik untuk Q nya lah Q nya ya yang combo ini ke Q dan untuk senjatanya terus kita harus ganti ke yang tipe pedang ya ya seperti ini itu runenya perlu nyatu sama lain kah perlu by the way ini kan ada warna-warnanya ya jadi kalau misalnya kita dapet yang bagus tuh ini warnanya bakal penuh nih warna merah biru sama hijau dan itu random dapetnya by the way dan kita bisa ngasih semua efek di skilling nya nih dan game ini tidak ada yang namanya job-joban ya by the way untuk yang rune attack increase damage ini bisa kita pake ke skill combo ini atau skill yang rapid shot ini ini skill yang buat pedang ini skill yang buat bow ya dan juga ada yang banyak yang nanya ya ini game payetuin kah jawabannya kalau misalnya kita ngeliat atau lihat review-review dari yang versi koreanya ini game tentu saja ada unsur payetuin nya tapi katanya tidak separah dia belum dan untuk nge-remove rune kalau misalnya ada yang nanya buat nge-remove rune ini tinggal remove atau tinggal pasang lagi dan ini gak perlu biaya sedikit pun jadi bener-bener kita bisa bebas ganti-ganti skill ada pvp gak bang ada ada kalau gak salah ada ya atau gak gitu lupa gue juga ini ontak sumpah kasian banget deh dicolok kepalanya ontanya-tanya ya ontanya ya kalau gak salah gak ada pvp oh gak ada kah bagus dong kalau misalnya gak ada pvp dan quest reward nya oke kita oh kita milih ya selective reward ada leap attack leap attack ini untuk senjatanya bisa kalian lihat itu khusus dagger sword axe balloon atau staff kalau roll ini bisa all weapon ini buat tipe magic bukan sih atau tipe panah ya eh teleport ini untuk tipe magic sih gue pake teleport aja deh ini undecember demo yes ini versi demo nya untuk teleport kesiniin dan gue sekarang fokus ke yang fireball jadi untuk skill-skill yang ini kita remove aja ya ini teleport tuh tipe skill nya bukan skill yang buat serangan jadi gak ada hubungannya sama spell damage increase ya jadi walaupun si pinggir yang warna biru yang teleport ini tapi gak akan bisa nyambung ke yang link rune ini ini grafis lebih halus daripada diablo sih kalau misalnya kita bandingin ya antara undesember atau diablo apalagi kalau dibandingin sama torchlight itu ya beda sih ya tapi yang paling halus ini sih grafisnya keren tapi solo adventure solo kalau masa bisa co-op deh bisa 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 co-opin di game set nice di game ini kalau misalnya kita mengganti equipment itu bakal berubah langsung ke karakternya ya apalagi kalau misalnya kita lepas gitu set set walaupun game seperti ini tapi kalau misalnya kita ganti equipment itu keliatan perbedaan ya itu nilai plus sih walaupun untuk kostumnya di game ini mah serem-serem ya dan untuk quest-questnya kita mulai dari sini dan disini kita udah bisa ngeliat semua player nya gue kayaknya sekarang pilih yang tipe bow deh sepertinya untuk yang di demo ini gue pengen coba yang tipe bow karena di versi korea ada juga versi CBT kalau gak salah gue udah pernah nyoba yang tipe magic sama yang tipe melee sih spread shot dan ini dan kalau rapid shot gak apa kita bawa juga ya dan disini NPC ini kita bisa enchant karakter ini tutorial contohnya seperti ini kita klik kanan dan ini oh iya bagusnya di game ini ya walaupun kita dari dual sword ini tapi untuk rarity nya ini kita bisa bikin si dual sword ini sampai ke koneng-koneng pakai item oke ini kita coba enchant nah ini rarity nya kan berubah kan kalau misalnya enchant tuh rarity nya berubah ya dari yang tadi gue abu-abu seperti ini bisa gue bisa gue up rarity nya ke warna biru tapi kalau misalnya kita pakai yang item ini itu bisa gue up langsung ke yang kuning dan juga untuk efeknya pun itu bertambah dan juga ini ada tutorial zodiac yang dimana kita emang naikin status karakternya tergantung kalau kita tipe melee ya kebanyakan ke strength kalau misalnya gue tipe bow kebanyakan dexter titi atau misalnya kita skillnya lebih ke spell ya naikin intelligent ya seperti itu untuk pet disini gue belum punya oh udah punya auto loot nya unavailable tapi ini pet nya antara lucu sama serem sih terus untuk beauty nya disini nih ya nah ini contoh armor nya nih dan ini contoh kostum nya oke armor kayak gini oh wew banget sih oh untuk kepalanya ya oh 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 liat ini eh itu keren ya 500 diamond ya gue gak tau ini untuk harga-harganya berapa oke gue dapet sesuatu coba kita buka satu-satu apa ini normal link stone selection use oh oke gue masih bingung ini jadi ntar aja milihnya dan ini pet ability 7 days kalau misalnya pet kita mau nge loot pakai item itu kalau gak salah dan ya itu ada pet nya pet nya bisa auto loot kalau gak salah kalau untuk sekarang soalnya gue tadi pakai sesuatu kan nah ini dia dia bisa auto loot ya tapi gue untuk build nya rencananya di CBT ini atau tahap demo ini gue pengen tipe bow cuman kayak ada spell-spellnya gitu sih entah itu tipe listrik atau tipe es ya atau mungkin tipe api gue gak akan build physical karena tidak eye catching di game ini physical asli dan kalau di game ini kita bisa explore-explore ke tempat-tempat yang di sudut-sudut gini seperti diablo buat mencari kayak entah itu monster-monster yang warna biru atau monster emas gitu yang drop nya lebih bagus daripada monster biasa level up dan kalau misalnya level up kita bisa naikin zodiac nya gue fokusin ke antara dexter titis sama intelligent mungkin ya kalau misalnya gue pengen tipe panah tapi ada spell-spellnya gitu cuman kita fokusin ke dex dulu aja kayaknya auto baru dapet di level tertentu gak ada ini gak ada autonya tapi kalau gak salah karena di mobile tuh agak-agak beda dari UI nya terus juga di mobile serangan biasanya kalau gak salah bisa auto tapi ya untuk gameplay pertama untuk andesember sampai silil aja dan tentu saja gue bakal lanjut entah itu konten atau di live streamin dulu mungkin di live streamin dulu setelah itu gue bikin konten lagi dari kayak fitur-fiturnya terus juga gue build apa progressnya selama tahap demo ini tapi ya untuk impresi pertamanya tahap rilisan ini untuk andesember ini salah satu game yang gue tunggu ya di 2022 ini karena sekali gue suka tipe-tipe game seperti ini entah itu path of exile entah itu diablo atau torchlight dan sekarang ada andesember ini cross platform juga jadi ya ini salah satu game yang gue tunggu dan grafisnya bagus walaupun emang ini game terus aja untuk kamera dilihatnya dari atas doang ya seperti ini tapi untuk fitur utama dari game ini adalah dari si skillnya ya jadi kita bener-bener bisa bebas banget mau ngebuild apa sih karakternya dan juga kita bisa ngebeli skill disini sih ya disini nih skill-skillnya disini yang untuk tipe pedang contohnya gue matiin dulu untuk life chatnya bisa kalian pilih dan ini belinya pake gold bisa yang tipe bow yang tipe staff atau one terus juga ini link runenya dan di setiap kota ini bakal berbeda-beda si NPCnya ngejualnya jadi tenang jadi bukan hanya segini doang tapi masih banyak lagi setiap kota atau setiap desa ini bakal berbeda-beda atau nambah kalau gak salah ya untuk si skill-skillnya variasi si skill-skillnya dan juga yang bikin menarik walaupun gamenya seperti ini tapi kalau misalnya kita dandani karakternya atau misalnya ganti equipment lah ya itu bakal ya kelihatan kegantinya untuk equipment contohnya seperti ini jadi ya untuk kostumisasi karakternya ini cukup bagus terus juga untuk salonnya juga kalau misalnya kita mau ngedandaniin karakternya dari dari kostumnya ya dari kepalanya terus juga warna kostumnya terus juga bentuk mukanya bisa kita rubah lagi ramu juga kita bisa rubah lagi jadi untuk kostumisasi karakter di game ini cukup bagus nah untuk shopnya disini masih belum bisa karena ini masih tahap demo jadi cannot enter paid shop during test period tapi ini game gratis jadi kalau misalnya kita cari-cari info di server korea ini game ada unsur pay to winnya by the way walaupun katanya tadi di chat ini game gak ada pvp-nya tapi ya untuk gameplay pertama dari andesember versi global walaupun demo ini sampai sini dulu aja kalau suka videonya silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau saran dan kritis dan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati